Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di Belajar Channel 1 Pada video kali ini kita akan belajar tentang perkalian Perkalian 6, 7, 8, dan 9 hanya menggunakan tangan Atau yang biasanya disebut jari matikan Biasanya untuk perkalian 6, 7, 8, dan 9 itu agak cukup rumit teman-teman Namun dengan hanya menggunakan jari-jari Akan memudahkan kita untuk mengerjakan soal perkalian 6, 7, 8, dan 9 Hanya dengan jari Oke teman-teman, yuk kita simak videonya sampai selesai ya Disini sudah ada 3 soal Soal 1, soal 2, soal 3 Kita bisa mengerjakan ini hanya dengan 2 tangan Tangan kanan dan tangan kiri Oke teman-teman, sebelumnya kita harus tahu dulu ya Nilai dari jari-jari kita Jari jempol Jari telunduk Jari tengah Dan jari manis Oke, untuk jari jempol nilainya 6 Jari telunjuk 7 Jari tengah 8 Jari manis 9 Saya ulangi ya 6, 7, 8, 9 Ini kunci yang harus diingat-ingat ya teman-teman Dan kita juga harus mengerti ya teman-teman Nanti caranya untuk jari yang ditekuk itu penjumlahan Dan angkanya itu puluhan Terus untuk jari yang tidak ditekuk itu nanti kita kalikan Oke, sekarang kita langsung mengerjakan soalnya saja ya Nomor 1, 6 x 8 Oke, kita gunakan tangannya ya 6 x 8 6 Yang tangan 1 angka 6 Yang satunya lagi angka 8 6, 7, 8 6 x 8 6 x 8 6, 7, 8 6 x 8 Yang ditekuk itu dijumlahkan 1, 2, 3, 4 Jadi 40 Untuk yang tidak ditekuk ini dikalikan teman-teman Ada 1, 2, 3, 4 dikali 2 4 x 2 berapa teman-teman? 8 Jadi, 6 x 8 itu 48 Oke teman-teman Selanjutnya kita beralih ke soal yang kedua ya Dengan cara yang sama Dengan cara jari matika Oke Gunakan dua tangan ya 7 x 9 7 x 9 Yang satunya 9 6, 7, 8, 9 7 x 9 Oke Untuk yang ditekuk Ini dijumlahkan ya teman-teman 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 tambah 4 6 Jadi yang ditekuk ini Ada 6 nilainya Puluhannya teman-teman Jangan lupa Yang ditekuk ini nilainya puluhan Jadi 60 Untuk yang tidak ditekuk ini dikalikan 3 x 1 Sama dengan 3 Jadi 7 x 9 Sama dengan 63 Jadi 7 x 9 Itu sama dengan 63 Oke teman-teman Faham kan? Terakhir ya Kita kerjakan soal nomor 3 ya Agar lebih faham lagi Soal nomor 3 itu 8 x 7 Kita gunakan tangan lagi ya 8 x 7 8 x 7 8 x 7 8 x 7 6 x 7 8 x 7 Tangan yang ditekuk ditambah Itu 2, 3, 4, 5 5 tapi Angkanya puluhan Nilainya puluhan ya teman-teman Jadi 50 Jadi 50 Untuk yang tidak ditekuk Itu dikalikan 2 x 3 Sama dengan 6 Jadi 8 x 7 Itu 56 Kita tulis ya 8 x 7 Sama dengan 56 6 Gimana teman-teman Apa sudah paham semuanya? Terima kasih teman-teman Sudah belajar bersama saya Di belajar channel 1 Jangan lupa ya Ditunggu episode-episode selanjutnya Dan jangan lupa teman-teman Untuk like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa di share juga ya teman-teman Agar video ini bisa bermanfaat untuk semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya